Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel cerita kita ofisial channel yang membahas tentang seputar dunia internet baik kawan-kawan di video kali ini saya akan membahas kembali tentang sebuah router dengan merek Totolink N200R di video sebelumnya saya sudah setting router ini untuk menembak wifi di salah satu atau di sekitar saya di video kali ini saya akan mencoba menyetting router Totolink N200R ini sebagai mode gateway atau mode router yang nantinya router ini akan saya pasang di salah satu client nah lalu bagaimana untuk cara settingnya nah silakan kalian simak video ini sampai selesai baik kawan-kawan kita coba langsung setting saja ya ini seperti biasa kita sambungkan terlebih dahulu perangkat kita ke nama wifi nya kemudian kita masuk ke aplikasi browser yang ada di handphone kita disini kita masukkan untuk alamat domain nya atau alamat IP di Paul untuk Totolink nya disini saya menggunakan alamat domain nya kemudian kita masukkan username dan password nya untuk bawaannya adalah username nya admin dan password nya juga admin di tampilan seperti ini kita masuk ke menu advanced setup nah kemudian karena dari settingan public nya itu pada awalnya itu di khususkan untuk mode gateway ya atau mode router jadi kita tidak perlu memilih mode apa yang akan kita gunakan karena bawaannya sudah otomatis di menu gateway atau mode router kemudian kita coba masuk ke network nya terlebih dahulu kita akan setting untuk one setting nya ya ini one setting nya kita setting dulu kita sesuaikan dulu nah disini ada beberapa one type ya silahkan kalian pilih saja disini saya mencontohkan untuk static IP saja kemudian silahkan sesuaikan untuk IP address dan yang lainnya nah jadi parameter yang mesti disini itu IP address subnet mask default gateway dns1 dan dns2 setelah semuanya terisi kita tekan apply kita tunggu dulu sampai proses rebooting nya selesai jadi untuk router tipe totaling ini jadi setelah kita melakukan pengesepan ya maka dia akan rebooting sendiri jadi berbeda dengan tipe router yang lainnya oke untuk proses rebooting nya sudah selesai kita cek dulu apakah masih terhubung ternyata untuk koneksinya dia beralih sendiri ya jadi kita sambungkan kembali ke nama wifi nya setelah tersambung kita kembali lagi ke chrome ini kita refresh saja kita masukkan ulang untuk username dan password nya untuk username dan password login itu bisa dirubah ya nah disini kita kembali ke menu advanced setup nah setelah menu network tadi kita setting kemudian kita akan setting ke menu wireless ya jadi kita akan menyesuaikan untuk nama wifi dan sandinya nah untuk SSID itu adalah nama wifi nya kita ubah dulu nah untuk SSID sudah saya ubah kemudian kita enable kan untuk menu encryption karena ini disable bawaannya disini ini silahkan kalian mau pilih yang mana ya tapi saya sarankan untuk WPA2 saja kemudian kita turun ke bawah kita isi untuk password nya setelah terisi kemudian seperti biasa kita apply kita tunggu kembali untuk proses rebooting nya selesai oke kita coba sambungkan kembali ke nama wifi yang sudah kita buat tadi ya nah ini kita masukkan ke ini masukkan sandinya oke sudah tersambung lalu kita akan coba untuk koneksi internetnya untuk ini masuknya ke port 1 ya untuk mode gateway atau mode rumahan itu nyoloknya ke port 1 kita akan coba untuk koneksi internetnya oke kawan-kawan jadi untuk koneksi internetnya sudah ada ya ini untuk tempelan videonya sudah muncul nah baik kawan-kawan jadi untuk videonya saya akhiri semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya dan semoga bisa memberikan inspirasi dan ilmu baru untuk videonya saya akhiri akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati